Assalamualaikum Mas Sur Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kembali lagi nih teman-teman, dolan lagi di kawasan Ini percotahan breeding Nah ini saat ini sedang bersama Mas Sur Iya Dulu waktu kita main kesini belum ada kandang koloninya ya mas ya Iya betul Lah ini sekarang teman-teman ini sudah ada kandang koloninya Nah ini ternyata ini berapa mas total yang disini 15 induan 15 induan teman-teman sama pejantan 1 Nah ini kalau teman-teman ingat ini dulu siapa ini gareng namanya sekarang jadi kurus lemes Karena membuai puluhan ekor sapi Nah untuk kandang koloni ini langkahnya gimana mas Kalau kita sebagai peternak breeding yang pengen seperti ini gitu gimana Oke untuk landang koloni Pertama yang kita anukan kita mohon maaf kita sediakan kandang Langkah pertama kalau untuk luasan ya tergantung dari kita kebutuhan ya Ini kisaran 10 x 12 10 x 12 ini teman-teman Kita masukkan indukan 15 Satu pejantan Satu pejantan Untuk sistemnya memasukkan pejantan dan induan Kita hari pertama kita masukkan semua Oke Nanti setelah itu kita ada kegiatan cuma di 3 bulan ke depan Ini hari pertama kita masukkan 3 bulan ke depan kita ada kegiatan untuk USG Oh ya Jadi disitu 3 bulan USG kita kan udah tahu Kita nggak ngontrol itu mau kawin Mau ini kita Udah dengan alami sendirinya Dia akan kawin Oh jadi secara singkatnya teman-teman Ini 15 babon atau 15 induan Sama pejantan satu Sudah kita kasih makan aja 3 bulan Selama 3 bulan nggak usah diapa-apain istilahnya Nanti setelah 3 bulan kita rogoh atau kita USG Kemungkinan besar 90 sampai 99 persen Sudah bunting semua karena Melewati dia masa birahinya pasti ada yang kena Ada yang kena gitu ya mas ya Ya betul Untuk program ini kebetulan program yang kedua ya Kita kloni dari program kedua Kalau ternyata program yang pertama Oke Mohon maaf seperti inilah nanti Seperti ini teman-teman Tapi ini kebalik ini Ada beberapa yang birahi tapi kan belum Yang cowoknya belum mau Belum pasnya nanti kemungkinan besok Kembali lagi ke program yang pertama Oke Program kedua ya ternyata kami udah masukkan di Indokan 15 Terus setelah itu kita adakan kegiatan USG Di 3 bulan itu ternyata udah ada Oh yang situ teman-teman Beberapa yang hamil Ada beberapa yang hamil Jadi dari sini 3 bulan kita USG Kalau isi kita sendirikan ke sana Ya betul Sampai dia melahirkan gitu ya mas ya Ya betul Untuk bawahnya sendiri mas Ini kok tanah ini bawahnya semen apa memang tanah mas Ini tanah pak Tidak dicor tadi Tidak saya cor Kita tanah Kalau untuk musim penghujan Kemungkinan agak beca dikit Kita kasih sekam Kalau enggak sekam ya Terus untuk penggantian rutin lantai Selama ini kita 3 bulan baru 1 kali untuk pembersihan Satu kali dibersihkan ya mas Satu kali dibersihkan Seketika dia ada kegiatan USG gitu Kita totalitas Sekalian dibersihkan Oh ya 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 Siap 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 Ini teman-teman Babon babonannya Ini yang masuk babon atau darah mas Ini ada campur ya Ada beberapa babon ada darah Tapi ada kondok kandang kolon ini Ada sedikit main plusnya ya mas Untuk para peternak Mohon maaf Itu ada Kalau untuk jumlah sekian Dengan kapasitas 15 ekor Kandang seperti ini Luasan tempat pakan yang kita siapkan Itu kalau Kandangnya enggak masalah Tapi harusnya Banyakin tempat pakan Di sisi Oh kanan kiri ya Dia kan enggak akan berebutnya Oke oke Nanti kalau seperti ini ya emang Ada 1-2 yang kalah Untuk sistem makan Jadi solusinya kita harus Membuat tempat makan Ada tempat makan Persediaan tempat makan yang Banyak Yang panjang Ini kan Ini kan cuma satu sisi Harus ada sisi Harus ada sisi Sana juga sana Oke 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 Jadi ini Kalau kita bahas tentang Di luar sistemnya ya Anu Di luar biaya mungkin atau apanya Yang penting Sistem kolon ini Kelebihannya Kita bahas kelebihannya itu Satu Kita enggak Enggak kepikiran Untuk ngecek Ini birahi Biasanya kan gitu Suntik Ini Enggak sore disuntik Gitu kan gitu Kadang Kelompatan Mantrinya belum dateng Sudah Masa birahinya Sudah habis Nunggu lagi Gitu ya Ya betul Keuntungannya Salah satunya Di itu teman-teman Jadi Enggak usah mikir Kapan birahinya Asal ada Betina masuk Tiga bulan ke depan Kita cek Yang isi Kita sendirikan Yang Masih kosong Gimana Pak Atau masih dicampur lagi Atau Biar leren dulu Istirah dulu Kebetulan Kalau program yang kemarin Pembelasaran yang kemarin itu Untuk Kekosongannya Tidak ada ya 100% isi Begitu Kita keluarkan Kita USG Ternyata Isi Tapi ada satu X Dari kandang oloni itu Karena di Ini Ada satu yang Mohon maaf Agak galak Di antara yang lain Akhirnya Kami hitung-hitungan Disini Cuma Hitungan Dua minggu Setelah Saya keluarkan Ternyata Mengikuti Untuk USG Tidak ambil Karena baru Baru minggu Dalam koloni Oke Oke Selain yang saya sebutkan Tadi mas Keunggulannya lagi apa mas Kalau sistem koloni Bagi Peternak beding Kalau untuk Keunggulannya Dari kita ini Untuk koloni Satu dari kepastian Untuk Kewin itu Sudah Satu Kedua Untuk Sistem kesehatan Dari dia Sistem bergeraknya Dia Lebih Lincah Lebih lincah Terus ketiga Dari sistem Untuk Kalau nyamannya Kayaknya Nyaman seperti ini Kalau Nyaman seperti ini Nyaman dalam artian Nyaman saat Melakukan penetrasi Dalam itu tadi IB tadi Oke Karena dia kan Dikawin oleh Pejantan Alami Jadi Berperi kehewanan ini Mas Siap Nah itu tadi Teman-teman Beberapa hal Dan ilmu Yang banyak sekali Semoga bagi Teman-teman Sobat ternak semua Yang Fokus di breeding Mungkin Selama ini Kok Wah Kok Kalau nyuntik Telat terus Istilahnya Kadang kan Seperti itu Kadang telat-telat Sampai suntik Tujuh kali Kadang juga Berat juga Petani itu IB Misalnya 50.000 Sampai 100 Kalau tujuh kali Ya sudah Unis Istilahnya 700.000 Kadang Tidak jadi Ya betul Nah sekarang Dari Kan Harus berimbang Kelemahan Kelebihan Sekarang Kelemahannya Kalau sistem koloni Gini Saya lihat Contohnya Satu Kita harus Menyediakan Pejantan Dan Sedangkan Pejantan itu Pasti Pasti Dia akan Bersusut Dari segi Daging Padahal kan Kalau di daerah sini Daerah kita Pejantan itu Digemukan Untuk Disembelih Atau Dijual Dijagal Nah itu Salah satunya Itu Kita harus Menyediakan Pejantan Yang Kemungkinan Akan Susut Secara Kualitasnya Lalu Kira-kira Apalagi Mas Betul Betul Untuk Pejantan Itu Juga Kita Menjadi Pertimbangan Kalau Pejantan Untuk Jumlah Sekian Dia Sistem Kawin Terus Itu Jadi problem Nanti Endingnya Akan Mengurang Kualitas Tapi Strateginya Adalah Dalam Satu Kandang Kita Harus Siapkan Dua Pejantan Sistemnya Adalah Kalau Pejantan Yang Misalkan Pejantan Satu Pejantan Dua Pejantan Satu Kita Masukkan Selama Dua Minggu Nah Setelah Dua Minggu Kita Ganti Pejantan Yang Kedua Yang Kedua Misalkan Kita Taruh Yang Sebelah Sini Nanti Kita Ganti Pejantan Pertama Kita Masukkan Setelah Dua Minggu Kita Ganti Ke Sebelah Sini Yang Kedua Kita Masukkan Fungsinya Apa Di Pergantian Pejantan Itu Untuk Kita Mengembalikan Stamina Dari Pejantan Karena Kalau Disini Kan Dari Napsu Makannya Juga Kurang Dari Stim Seperti Ini Kayak Dia Bebas Oke Oke Dari Napsu Kurang Intinya Pejantan Pasti Ada Kelemahan Di Pejantan Itu Terus Kalau Untuk Yang Lain Kira-kira Mas Yang Agak Agak Merepotkan Dari Sistem Koloni Mungkin Bisa Dicari Solusinya Kalau Koloni Untuk Sistem Kalau Betina Itu Kan Penguasaan Areal Dia Lebih Dominan Malah Betina Itu Kan Penguasaan Areal Itu Kita Solusinya Memang Harus Memperbanyak Tempat Pakan Satu Yang Itu Tadi Tempat Pakan Mengurangi Ada Misalkan Sepuluh Ada Satu Atau Dua Yang Paling Yang Ciri Yang Menyendiri Seperti Itu Dia Luas Luas Area Dia Berkurang Jadi Wilayah Gitu Ya Kayak Wilayah Wilayah Itu Sendiri Jadi Kadang Ada Bentrok Antara Antara Contohnya Yang Seperti Itu Dia Menyendiri Solusinya Harus Kita Sedapkan Pakan Yang Oh Itu Dia Kalah Bersaing Ya Istilahnya Ya Pada Pakannya Jauh Banget Disini Teman Teman Jadi Mungkin Ini Sudah Dikuasai Sama Sini Si Betina Ini Jadi Dia Akan Kesulitan Untuk Datang Kemari Makanya Pak Sur Tadi Bilang Solusinya Sekeliling Harus Ada Pakan Jadi Sistem Apa Namanya Geng Geng Kalau Orang Daerah Sini Dikuasai Betina Ini Daerah Sana Dikuasai Betina Sana Jadi Pakan Harus Merata Menyebar Gitu Ya Oke Jadi Itu Teman Teman Bisa Untuk Ilmu Kita Sama Sama Terus Kira Kira Apalagi Mas Ya Kalau Untuk Lukasan Kandang Kita Kandang Itu Bisa Minim Maksimalkan Gak Apa Yang Menting Tempat Minum Kita Sediakan Tempat Pakan Kita Berbanyak Kalau Luasan Untuk Dia Bermain Atau Untuk Dia Berkawin Gak Masalah Kalau Untuk Seperti Ini Jadi Itu Teman Teman Ini Kalau Ini Kayaknya Sudah Pas Saya Lihatnya Gak Kebanyakan Gak Kekurangan Gitu Ya Cukup Gitu Oke Nah Itu Teman Teman Ngobrol Ngobrol Singkat Dengan Masur Semoga Bagi Teman Teman Yang Melihat Video Ini Ada Ilmu Yang Didapat Kalau Kalau Mau Ikut Juga Breeding Secara Koloni Terbuka Lebar Masur Bermain Di Sini Baik Teman Wassalamualaikum Main Gok Gok Terima Terima Sub indo by broth3rmax